Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Harga subsidi BBM, tahun 2024 yang akan datang. Bus Muaymin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Kuin! Tolikin! Ayo buah nih, Ayo, BBM-nya kita! Otong merah atau wahi, baru, kita Indonesia kalau nyandai grup bawah enak, toh kuin! Yang punya bucuk, beteng arti biaya-kin! Tolikin! Yang punya kendaraan, subsidi arti gratis, kuin! Tolikin! Cak Imin sehat Kalau Cak Imin menang BBM Disubsidi gratis Orang hamil Dijamin Sampai melahirkan Min Cak Imin Cak Imin sehat Alhamdulillah kalau sehat Anis dan Cak Imin Ini adalah pasangan Yang serasi Kata orang Jawa Tunggu oleh tutup Sama-sama senang Ngobral janji Kebanyakan janji Nantinya tidak ada Yang ditepati Seperti di DKI Jalan Aspal mulus Malah dilubangi Politisi PKB Bahwa kalau Mohaimin menang PKB menang Maka Yang punya sepeda motor Nanti bensinnya gratis Kok itu kalau ngomong Jangan sembarangan Kok tau gak Presiden Venezuela Hugo Chavez Hugo Chavez begitu Ketika mau jadi presiden Dia mengatakan Hal yang mirip Sehingga BBM pada waktu itu Di Venezuela Setelah Hugo Chavez Jadi itu Jauh lebih murah Daripada Air mineral Lalu akibatnya apa Venezuela yang kaya minyak Yang kaya raya Sekarang menjadi negara Miskin Di Amerika Selatan Hati-hati Gak mungkin BBM gratis Itu gak mungkin Contohnya Venezuela Negara Penghasil Minyak Dengan cadangan Minyak terbesar Di dunia Setelah Arab Saudi Kini menjadi miskin Akibat Politiknya Hugo Chavez Yang Memberikan harga Sangat murah Kepada Rakyat Harga BBM Yang sangat murah Nah sekarang Akibat dari ulah Hugo Chavez itu Sampai sekarang Venezuela menjadi miskin Padahal dulu Negara petrodolan Dulu negara kaya raya Sekarang menjadi miskin Gara-gara Harga BBMnya Menjadi sangat murah Sekarang gak bisa Bangkit-bangkit Setelah puluhan tahun Dimiskinkan oleh Hugo Chavez Yang Apa Seolah Yang Memberikan harga BBM subsidi Yang ugal-ugalan Sehingga harganya Murah sekali Hati-hati kau Politisi Kalau ngomong Jangan pakai Dengkul Tapi dipikir dulu Otak lu waras dulu Baru lu ngomong Yang jadi Masalahnya sekarang Masalah ganjar Mengambil hudu Dan sholat berjamaah Diperdebatkan orang itu Katanya Membawa-bawa Atas agama Tidak boleh Orang sholat Masuk ke televisi Coba Di dalam Pelaksanaan Ibadah Di Mokah Mulai dari A sampai Jat sampai Orang pulang ke Mokah Terima haji Tarawih Masuk TV Asal Islam ini Dari Mokah Di Mokah sana Masuk TV Tarawih Puasa pertama Puasa kedua Sampai Alamakaya Sholatnya gitu juga Ibadah haji Jemaah haji Masuk ke TV Sholat nampak Di TV Kok mesti salah Dalam pelaksanaan Ibadah Masuk TV Ini ganjar Pulang sholat Bila karena Kesosat Salah Inilah Mencari sensasi Mencari delik Untuk mencari Kesalahan Seseorang Padahal Yang Mencari Itu salah Si ganjar Ngambil wudhu Melaksanakan Sholat Berjemaah Dan tidak ada Berkata-kata Satu patah pun Di dalam Pelaksanaan Ibadah tersebut Menjalankan Perintah Allah Belum dikatakan Seseorang itu Islam Kalau tidak pernah Melaksanakan Ibadah sholat Karena sholat Adalah yang agama Di dalam Islam adalah Kunci utama Dalam pelaksanaan Ibadah terutama Sekali adalah Sholat Dan tidak sah Seseorang itu Dikatakan Islam Kalau tidak pernah Sama sekali Sholat Tapi orang sebelah Mengatakannya Sosat Menunjukkan Orang yang sholat Yang tak sholat Baru benar Rakyat keren Nggak sholat Benar Ini Baru Astagfirullahalazim 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 Amin 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 kacau ini kakak kalau mah bikin emas lah bikin apa macam kenapa neraka jahanam walau macem-macem pesawat tempur itu bisa jatuh mana haa Yaman itu negara paling kere mana kalau rumahnya baik mana kalau Yaman sendiri bisa makmurkan Yaman apa enggak enggak bisa kere Yaman terbelakang Rumail Abbas itu kan keturunan imigran Yaman ya kan dia berbicara seperti itu justru menjadi bukti bahwa keturunan antek-antek Belanda ya seperti itu dia itu tidak suka pribumi itu eksis gitu loh jadi akan menghalangi dengan segala narasi ya itu jadi bukti dia keturunan imigran Yaman imigran Yaman itu jelas antek Belanda ya tidak suka Indonesia merdeka itu jelas menghalangi perang kemerdekaan itu jelas Habib Usman bin Yahya yang mengeluarkan fatwa itu nah si Rumail ini kan keturunan imigran ya ya itu menjadi bukti bahwa dia itu juga enggak suka sama pribumi dia itu mengagung-ngagungkan datuk-datuknya yang antek-antek Belanda maka dia akan seperti itu itu jelas bukti bahwa oh imigran Yaman ini memperbudak pribumi itu jelas maka mereka akan membuat narasi-narasi bahwa mereka itu berjasa dan sebagainya dan sebagainya untuk menutupi bahwa nenek moyangnya datuk-datuknya itu antek jongos Belanda yang menghalangi perang kemerdekaan jadi enggak ya seperti itu kalau dia bukan keturunan imigran Yaman ya dia tidak akan berpikir seperti itu jadi jelas-jelas bahwa imigran Yaman ya memang begitu sampai kapanpun mereka itu ingin hidupnya itu dihormati oleh pribumi nah sekarang begitu dilawan ya akan seperti itu itu jadi begitu dia apa sih gitu otaknya itu dedel gitu kok ya dia akan membela datuknya akan membela budak-budak Belanda nah karena dia keturunan budak Alhamdulillah kembali kakek Aman Alhamdulillah Alhamdulillah dimana-mana kempanyi danjar luar biasa juta umat itu pas gaya Pak Jokowi pemilihan tahun 2014 mirip ya kak kebijakan Pak Ganjar pun juga luar biasa rekam jejaknya mirip dengan Pak Jokowi tidak ada beda cara menyalami masyarakat rakyat tuh cara berkunjung menjumpai rakyat masyarakat hampir mirip ya kak tidak ada beda sedikit pun inilah calon pemimpin pengganti Bapak Jokowi Rp1 generasi melaju Indonesia maju generasi melaju generasi Indonesia maju saingannya Imam Mahdi dan sahabatnya Rasulullah ya Allah jangan dipangkat dan Rasulullah walaupun dikatakan Imam Mahdi sungguh Alhamdulillah rakyat Indonesia sungguh cerdas sangat-sangat mampan ayat-mayat tersebut dikatakan Imam Mahdi turun ke Indonesia menjadi presiden RI satu Rasulullah ternyata apapun yang diperbuat mereka tak jalan untuk di Republik Indonesia ini saya layak sungguh cerdas cukup cerdas memilih warga negara Indonesia yang asli menjadi pemimpin Republik Indonesia ini yang kucampekan ini fakta nyata tapi orang semualah meng-drop tiktokmu sebulan ini lima kali aku ganti tiktok lima kali ganti tiktok kena apalah tiktok aku sekarang ditutup orang itu kena orang itu ngelisa yang kusampaikan fakta nyata kebenaran yang kusampaikan benar cukup benar cukup patah semua tiktok-tiktok ditutup orang itu ganti apa segala ganti ini tiktok ini pun kadang-kadang lucu juga yang disampaikan kebenaran dia tutup menurut informasi laporan tapi kalau nanti sebuah orang kan bercakap yang kotor-kotor yang fitnah segala macam gaya roki-geru memaki-maki kepala negara lolos tiktok tersebut tidak ditutup dari mana selipnya aku menurut tak tahu aku heran apa sebulanan nih 7 kali tiktok ditutup KB janji kalau Caimin menang di Pilpres 2024 maka BBM akan gratis untuk para pengguna motor boleh saya sepakat sangat sepakat bahwasannya subsidi BBM itu harus ditingkatkan lagi untuk para pengendara motor tapi tapi tidak dengan kata gratis juga dan memang harus dikaji secara mendalam mau jadi presiden ataupun wakil presiden Indonesia itu harus punya visi-misi misi yang jelas ini baru berkoalisi baru ditetapkan jadi cawapres sudah umbar-umbar janji tanpa ada tanpa ada penyampaian visi-misi yang jelas apa yang mau diperjuangkan apa yang mau dicapai bagaimana caranya strateginya apa masa mau subsidi BBM menggunakan utang luar negeri kan sama aja tutup lubang gali lubang gitu loh hanya umbar-umbar janji ke rakyat biar rakyat memilih padahal itu adalah janji yang sangat-sangat tidak realistis menurut saya dengan kondisi kita saat ini sama kayak APSI yang waktu itu kampanyenya kalau menang pemilu 2024 akan BPJS itu gratis ketika ditanya bagaimana caranya tidak ada jawaban hanya bilang kami sudah mengkaji kami sudah mengkaji begitu pun dengan jawaban PKB ditanya bagaimana strateginya bagaimana caranya jawabannya kami sudah mengkaji selama ini tidak tepat sasaran selama ini subsidi BBM lebih banyak digunakan oleh korporasi itu tidak menjawab jadi tolong elit-elit PKB jangan mengumbat janji jangan bodoh-bodohi rakyat janji itu boleh janji tapi yang realistis yang sekiranya itu bisa terpenuhi jadi tolong timnya baru terbentuk kan belum sampai satu minggu kalian kaji dulu tentukan dulu apa yang mau diperjuangkan visi-misinya apa bagaimana caranya baru sampaikan ke publik janji manis dari Muaymin Iskandar alias Caimin terkait menggratiskan BBM apabila memenangkan Pilpres 2024 bersama Anis Baswedan disorot oleh Sandiaga Uno ketua badan pemenangan pemilu partai persatuan pembangunan atau BAPI LuP3 itu mematakan pernyataan Caimin Sandi menilai tidak fair apabila semua orang bisa mendapatkan BBM secara cuma-cuma hal itu disampaikan oleh Sandiaga Uno di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 10 September 2023 ia merasa kehiranan jika dirinya ikut tidak membayar BBM sebab Sandi menyebut bahwa dirinya mendapatkan rezeki yang banyak dari Tuhan sehingga ia merasa tidak adil apabila kebijakan itu juga diperlakukan untuk dirinya Sandi lantas mengatakan ide menggratiskan BBM harus dipikirkan lebih matang oleh Caimin menparekraf itu menilai lebih baik melakukan subsidi kepada individu bukan kepada produk sebab subsidi produk dinilai Sandi akan ada banyak kebocoran nah ini nih ini coba denger nih ini kampanye paling keren paling keren sepanjang sejarah kampanye paling keren ini dan ini jujur dan ini bener gitu ini gak bohong ini cuman coba kita perhatiin dulu deh apa yang diucapin dari kampanye ini ini paling keren dengerin Gus Muaymin dan BKB menang semua yang punya sepeda motor BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya siapa yang disini punya sepeda motor tahun 2024 BKB menangguh Muaymin Presiden disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang apapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil karena itu yang masih jumlah secepatnya nikah hamil dibiayai kehamilannya oleh Gus Muaymin APBN sudah kita hitung Gus Muaymin sudah kita hitung setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai sembilan bulan akan mendapatkan subsidi akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta nah itu kampanye paling keren dan paling benar paling jujur itu gak bohong itu beneran cuman kita perhatiin dulu apa kalimat yang diucapinnya di dalam kalimat itu bilang kalau 2024 PKB menang dan Cak Imin Presiden dan Cak Imin Presiden ya kan 2024 PKB menang dan Cak Imin Presiden jadi kita gak bisa nguntut nanti kalau misalnya benar-benar menang dan Cak Imin gak gak merealisasikan kampanyenya itu kita gak bisa nuntut karena Cak Imin cuman jadi Wakil Presiden pasang ping baik-baik nah di kampanye ini kan banyak orang-orang yang ngehujat orang-orang yang melecehin orang-orang yang bilang ah gak mungkin mau menghayal lah halulah inilah itu kalau gue enggak gue percaya gue percaya jujur ini PKB bener-bener jujur ya kan karena apa karena dalam kampanyenya 2024 jika PKB menang Cak Imin Presiden itu loh dengan kesaratannya kita dibiayain semua kendaraan disubsidi orang hamil disubsidi itu jika Cak Imin Presiden di 2024 itu kampanye gak bohong cuma kita ketipu sama kalimat baru berapa hari aja Cak Imin jalan bareng Anies udah kepapar jalan Terima kasih.